There'll be no sunlight if I lose you Jesus There'll be no clear skies if I lose you Jesus Salam adik-adik yang manis, salam misioner Perkenalkan saya Ibu Siwi dari Paroki Santo Yosep Bontang, Kalimantan Timur Ibu akan membawakan katekesi remaja misioner tentang Santo Franciscus Asisi, Pelindung Lingkungan Hidup Yuk kita dengarkan bersama-sama kisahnya Sebelum kita mendengarkan kisah tentang Santo Franciscus Asisi Taukah kalian jika Santo Franciscus Asisi adalah Santo Pelindung Lingkungan Hidup? Ya, pada tanggal 29 November 1975 Paus Yohanes Paulus II mengukuhkan Santo Franciscus Asisi Sebagai Santo Pelindung Pemelihara Kelestarian Lingkungan Hidup Atau yang disebut sebagai Ekolog Cintanya pada lingkungan hidup adalah wujud cintanya kepada sang pencipta Ada banyak kisah yang menceritakan Santo Franciscus Asisi Dapat berkomunikasi dengan binatang-binatang Dan menyatu dengan alam serta semua ciptaannya Berikut adalah kisah-kisah Santo Franciscus Asisi Yang pertama adalah kisah tentang kutbah kepada burung-burung Dalam kisah ketiga sahabat Dikisahkan pengalaman unik Santo Franciscus Asisi Ketika Santo Franciscus dekat kota bawangnya Ia pergi kepada burung-burung untuk mengutarakan isi hatinya Katanya Saudara burung Sang pencipta telah menganugerahkan banyak kebaikan kepadamu Ia telah memberimu bulu-bulu yang indah Dan sayap-sayap supaya kamu dapat melayang dan terbang Sang Allah yang maha baik melindungi keluargamu Mendengar lentingan orang suci itu Burung-burung itu tidak takut Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian Kisah yang kedua adalah tentang kelinci yang terperangkap Pada suatu hari Dalam perjalanan melintasi Grecio Kota di mana Franciscus mengikutkan hewan-hewan pada gua natal pertama Di dunia Sang Santo berjumpa dengan seekor kelinci yang terperangkap Franciscus membebaskan hewan itu dan berkata Saudara kelinci, kemarilah Si kelinci pun melompat ke atas tangannya Dan tinggal disana sampai Sang Santo menyuruhnya untuk kembali ke dalam kandangnya Kisah yang ketiga adalah Serigala dari Kupiu Ada seekor Serigala yang bukan hanya memangsa binatang saja Tetapi juga memangsa manusia Serigala ini amat ditakuti oleh warga setempat Oleh karena itu banyak orang melarang Franciscus Yang ingin berjumpa dengan Serigala itu Tetapi Franciscus teguh keyakinannya Bahwa Serigala itu adalah sahabat Ketika Serigala itu melihat ke arah Franciscus Ia pun menyerbunya dengan cakar-cakar yang terbuka Ia mendekat Franciscus membuat tanda salib diatasnya Seraya menyapa Saudara Serigala Demi nama Kristus aku memerintahkan kepadamu Jangan menyerang aku dan orang lain mulai saat ini Imannya menang Serigala pun taat kepadanya Cerita keempat adalah tentang Benda-benda mati pun adalah saudara Franciscus tidak berhenti pada hewan hidup Dan bernafas saja Ia membuka tangannya Bagi semua elemen ciptaan Tuhan Di sana juga menemukan Tuhan Ia melarang para saudara membuang bara Yang setengah membara ke arah angin Ia menghendakinya ditaruh diatas tanah Dengan rasa hormatnya pada dia yang telah menciptakannya Cerita kelima adalah Cacing di tengah jalan Ketika melihat cacing bergeliat di tengah jalan Franciscus menjadi ibadah Diliputi kasih sayang Dia memindahkan cacing tersebut Ketempat yang aman Agar tidak terinjak oleh orang yang lewat Demikian kisah-kisah Santo Franciscus Asisi Yang melihat kehadiran Kristus Dalam semua ciptaannya Nah adik-adik Tadi kalian sudah mendengarkan kata keser maja Tentang Santo Franciscus Asisi Semoga kisah-kisah Santo Franciscus Asisi Menginspirasi kita untuk memelihara lingkungan hidup Sebagai bentuk cinta kita Kepada sang pencipta Terima kasih Berkat dalam Sampai jumpa